Halo semua, di video ini saya mau share dan review sedikit tentang Xiaomi HyperOS di Xiaomi Pad 6 saya Secara umum sih cukup oke dengan update yang sebelumnya, tapi bug-nya banyak banget Nah, dan saya akan mulai satu per satu, tapi saya minta maaf dulu sebelumnya Kemungkinan nggak akan ada B-roll karena kebanyakan bug yang ada di sini itu susah ya untuk di-reproduce Kadang terjadi, kadang nggak terjadi Jadi, kemungkinan nggak ada B-roll tapi saya akan cerita sendiri, mungkin dari teman-teman yang sudah menggunakan HyperOS juga bisa confirm dengan kolom komentar di bawah ya Oke, yang pertama yang saya nggak terlalu suka dari HyperOS itu adalah Ini ya Kalau kita buka aplikasi, itu ada tiga titik yang ada di sini Yang menurut saya itu sangat berguna sebenarnya Karena dengan menggunakan tiga titik ini, bisa dilihat ya Kita klik, ini bisa membuat aplikasi itu jadi bisa float left, float right, ataupun bisa jadi floating windows Juga bisa nutup untuk aplikasi tersebut Jadi, ini cukup berguna lah Ini mirip kayak yang sudut kanan yang ada di windows ya Bisa untuk meminimai aplikasi dan lain sebagainya Ini juga bisa untuk fullscreen aplikasi gitu ya Tapi menurut saya itu harusnya itu dihilangkan ketika sedang nonton video secara fullscreen Seharusnya didetect kalau menggunakan fullscreen Di sebuah aplikasi, mestinya itu nggak usah ditampilkan Karena itu hanyalah sebuah fitur yang bisa dibilang tambahan Kenapa? Karena di HyperOS sendiri sudah ada gesturnya Misalnya menggunakan tiga jari untuk slide ke kanan Itu atau slide ke kiri itu juga sudah bisa gitu loh Jadi, buttonnya itu tuh nggak penting-penting amat menurut saya Tapi, kenapa ada button di situ, itu cukup mengganggu Dan kalau bisa dicek ya di Google maupun di Youtube Cari aja cara untuk menghilangkan Tiga titik di Xiaomi HyperOS Itu banyak beberapa tutorial untuk itu Dan itu menunjukkan bahwa banyak juga orang yang merasa terganggu dengan tiga titik ini Lagi nonton video yang harusnya bisa fullscreen dan bisa enak buat dilihat gitu ya Misalnya lagi nonton Netflix mau di fullscreen tapi ada tiga titik Bisa kayak ada tiga titik yang sangat-sangat mengganggu gitu Bahkan kalau misalnya itu poni yang ada di smartphone Misalnya untuk kamera ya dan lain sebagainya Itu kan dibuat sebisa mungkin nggak kelihatan kan ya Misalnya lagi nonton pun dibuat backgroundnya jadi hitam Atau jadi blackout biar tidak mengganggu ketika kita tidak nonton Tapi tiga titiknya yang ada di Xiaomi ini dibuat selalu kelihatan Lagi nonton video di Netflix Ini kan opsinya untuk bisa float kiri atau split screen kiri, split screen kanan atau floating windows Tapi ketika sedang fullscreen seperti ini, sedang nonton video ya Itu semua opsinya itu sebenarnya nggak bisa ditekan Karena sebenarnya itu nggak masuk akal untuk digunakan di sini Aplikasinya nggak support Untuk dibuat split screen maupun dibuat floating windows Karena sedang posisi nonton gitu ya Jadi sebenarnya ini sama sekali Jadi bilang tiga dotnya ini tidak berguna Dan ini sama Xiaomi dibikin selalu kelihatan Jadi kalau backgroundnya hitam Dia akan menjadi putih titiknya Kalau backgroundnya putih Warnanya dirubah jadi hitam Jadi selalu mengganggu Dan satu-satunya cara dari berbagai tutorial yang ada di YouTube Itu adalah dengan menghapus fitur yang ada di Xiaomi Menggunakan developer option Dan ketika fitur itu dinonaktifkan Banyak yang rusak di device ini Jadi di HyperOS itu banyak yang fiturnya nggak berfungsi Karena itu satu fitur yang didisable itu Bisa dibilang mendisable atau menonaktifkan banyak sekali fitur Jadi satu checkbook untuk menonaktifkan banyak sekali fitur Kalau misalnya Apa ya Kalau kita di HyperOS itu kan bisa dua aplikasi dibuat split screen Terus dibuat di capture Jadi satu aplikasi ya Jadi satu aplikasi jadi dua split screen Karena ada di kiri gitu ya Kalau kita sering menggunakan misalnya browser dan calonan Kita bisa menyimpan itu sebagai satu konfigurasi Dan disitu fiturnya nggak berguna Jadi Sangat disayangkan sekali Tapi ya itu yang harus saya disak Saat ini ya di HyperOS Masalah yang kedua yang sering saya alami Itu adalah ketika kita masukin FaceDrive Baik USB flash drive Maupun external hard disk Maupun external SSD Terkadang Ini sih Bisa dibilang 80% itu Nggak pernah ada masalah Oh ini malah sedang bermasalah Ya ini ya Ketika kita lagi Masukin Ini ya USB flash drive Ini akan ada tulisannya seperti ini Tulisannya tap to fix Jadi Dia nggak bisa ngedetek USB ini Dan Ketika kita klik untuk tap to fix Sama seperti di Windows Yang mirip ya Dia minta kita untuk ngeformat Tapi setelah kita format Tetap nggak akan Nggak akan kebaca Karena sebenarnya itu yang error itu bukan dari Flash disknya Yang error itu dari Xiaomi nya ini Saya coba deh ya Semoga bisa Caranya Walaupun kita Buka Buka Tutup Buka tutup Biasanya sih tetap nggak akan bisa Tapi cara untuk menyelesaikan ini Adalah dengan nge-restart the best Jadi jangan di format Kalau ada yang lihat Notifikasi seperti itu disini Di hyperOS Jangan segera di format Flash disknya Nanti darahnya hilang semua Ini kita Reboot aja Dan kita lihat setelah Reboot Maka Xiaomi Pad ini Akan bisa untuk Membaca USB yang ada disini Semoga bisa ya Kita lihat disini Yang saya suka dari sini ya Sebenarnya Saya Sisi penasih Langsung ya Rebootnya itu Cepat ya Kalau dibandingkan sama Samsung Kalau dibandingkan Untuk Windows Masih cepatkan Windows Cuman kalau dibandingkan Samsung Itu Jauh Karena Samsung itu Kalau mau nge-restart device Yang itu lama banget Gila Mungkin Bisa 2 menit 5 menit Gitu mungkin ya Sedangkan ini Sudah 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 ter-restart Kalau dilihat disini Nah Device-nya Sudah kebaca USB-nya Cuman tinggal di-restart aja Jangan di Bahkan gak perlu dicabut Segala macem Tapi Akhirnya bisa Kedetect Jadi ini sering sekali terjadi Dan itu sangat-sangat-sangat Nyebelin buat Kita yang lagi Misalnya Kita punya kamera Dan lain sebagainya Yang Ingin kita Ngedit video Misalnya disini Kita pindah Datanya Dan gak kedetect Dan kita harus Ritart lagi Device-nya Itu Menurut saya Ya Jadi mood killer sih ya Jadi ketika kita lagi Mood untuk Desain sesuatu Aduh Harus restart lagi Nunggu 5 menit Gitu kan Karena Dan kerjaannya harus Di-save dulu Dan lain sebagainya Dan itu Cukup mengganggu Yang selanjutnya Yang cukup mengganggu Menurut saya Adalah Ini Apa namanya Orientasi Yang kadang Kelog sendiri Dan gak mau Pindah Jadi Kadang Ketika kita Dispake ya Itu Saya gak tau ya Kadang-kadang aja Cuman kadang-kadang Terjadi Secara random Itu Device-nya ini Gak mau Tiba-tiba kayak Jiro-nya itu Seperti Berhenti bekerja Jadi misalnya Orientasinya Kita sudah Bikin Flexible ya Jadi Dia bisa Auto-rotate Misalnya Yang kita pindah Gini Dia akan Horizontal Gitu ya Misalnya Disini Saya pake Ini kan Gak saya Lock ya Kalau kita Bikin Harusnya Pindah Orientasi Kalau saya Pindah Sini Juga Pindah Orientasi Dengan Seperti ini Tapi Kadang Itu Orientasinya Itu Tiba-tiba Nge-lock Sendiri Walaupun Walaupun Sudah Sudah Saya Buka Tutup Dan Sebagainya Sudah Saya Putar-putar Gitu Gak Mau Ngikut Dengan Orientasi Yang Kita Gunakan Dan Itu Benar-benar Wah Kalau itu Ya Beli Banget Dan Solusinya Juga Sama Seperti Sebelumnya Persis Tinggal Di Restart Aja Jadi Ini Kayaknya Memang Bugnya Terlalu Banyak Dimana Mungkin Beberapa Aplikasi Yang Di Background Itu Tiba-tiba Tidak Jalan Dengan Sempurna Atau Tidak Dikoding Dengan Sempurna Sehingga Agak Bermasalah Gitu Jadi Harus Sering Di Restart Untungnya Seperti Saya Bila Tadi Restart Tidak Terlalu Lama Tapi Kalau Saya Boleh Milih Antara Sering Restart Seperti Xiaomi Pad 6 Atau Menggunakan Devise Samsung Yang Bisa Dibilang Hampir Tidak Perlu Di Restart Saya Tetap Milih Tidak Perlu Di Restart Walaupun Restart Lama Sekali Di Samsung Oke Sekarang Kita Ngomongin Masalah Dengan Keyboard 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 Inni Menurut Saya Oke Banget Saya Cukup Ket Keyboard Ini Menurut Saya Ukurannya Pas Dan Saya Cukup Model Yang Seperti Ini Yang karena kemana-mana kalau pas saya kerja itu seringnya itu saya selalu bawa laptop jadi laptop selalu nyala jadi kalau bawa ini jadi kayak bawa dua laptop jadi agak sedikit ribet makanya kemarin saya pilih casing yang biasa aja yang ya softcase seperti ini ya sehingga lebih mudah untuk ditaruh buat nulis yang jadi masalah dengan keyboard ini bukan karena usability-nya tapi karena bug-nya itu lagi ada beberapa kejadian ya dimana keyboardnya itu nggak bedetek jadi sama sekali nggak bedetek sudah saya pencet-pencet segala macam sama sekali nggak bedetek saya sudah lepas pasang lepas pasang dan lain sebagainya nggak bedetek solusinya masih sama seperti yang kedua tadi tinggal di restart aja device-nya dan akan kembali normal ya cuman itu aja sih bugnya dan itu untuk bug yang ada di keyboard yang seperti ini sih kendalanya itu nggak terlalu sering sih ya sebenarnya sama satu lagi kendala yang pernah saya alami tapi cuman sekali aja nggak terlalu sering baru sekali baru dua hari yang lalu kelihatannya itu kan device-nya saya tunjukin deh kayaknya nah saya tunjukin deh nah ini kan baca setepnya seperti ini ya jadi kalau kita taruh seperti ini jadi keyboardnya yang mestinya kan hanya aktif kalau posisinya seperti ini jadi ketika dia posisinya seperti ini mestinya keyboardnya nggak aktif kalau di pencet-pencet juga nggak akan ada masalah kalau dibalik seperti ini juga nggak ada masalah cuman beberapa hari yang lalu itu ada terjadian dimana keyboardnya posisinya seperti seperti ini tapi kalau di pencet itu nyala keyboardnya jadi masih sepertinya kayak connect walaupun nggak ditaruh di posisi mengetik seperti ini dan itu jadi masalah ketika kita menggunakan case-nya itu dilipat seperti ini untuk kita menggunakan tablet di posisi portrait seperti ini ya untuk mencatat maupun untuk main game dan lain sebagainya kalau tiba-tiba kepencet di bagian caranya kan jadi bermasalah ya tapi ya ya cuman sering aja semoga tidak terjadi ke devasian teman-teman tapi kalau untuk masalah device keyboardnya nggak terdeteksi saya mengalami beberapa kali dan harus di restart satu lagi bugnya menurut saya cukup mengganggu ya di device ini yang itu jelas-jelas ini bug yang ada di HyperOS dan itu sangat mudah sekali saya reproduce jadi saya ada videonya itu adalah ketika kita connect ke jaringan wifi yang butuh untuk login jadi kalau kita pakai handphone Samsung ataupun di Windows atau dimanapun ya menggunakan HP apapun kalau misalnya kita perlu login misalnya kita lagi di Starbucks itu kan wifi-nya kan ada tulisannya untuk kita login dan kita klik dan nantikan masuk ke halaman website mereka dan kita klik login atau misalnya di hotel atau di rumah sakit biasanya kan ada username dan password gitu ya yang kita dikasih sama bagian resepsionis di sini nggak ngebaca jadi ketika ada misalnya saya lagi di Starbucks untuk kerja dan saya duduk di sana dan saya cek status dari wifi-nya di sini kelihatannya itu connected padahal itu masih perlu untuk login jadi nggak di saya tunjukin deh nanti di video ini oke kita ngomongin wifi kalau kita lihat di handphone Samsung ya ketika kita connect ke misalnya wifi yang ada di Starbucks atau di mall kita bisa lihat kita harus sign in dulu dan itu ada notifikasinya dan ketika kalau kita lihat di status juga ada tulisannya harus sign in dulu dan ketika kita sign in baru setelah itu kita bisa connect ke internet sama dengan yang ada di laptop juga ketika ada kita perlu sign in akan ada tulisannya tapi berbeda dengan Xiaomi HyperOS tulisannya connected tapi nggak bener-bener bisa connect di sini jadi ketika kita buka settingan wifi pun masih connect baru ketika kita masuk ke settingan yang Android baru ada tulisannya requires authorization dan baru kita bisa login nah oke kita akan ngomongin desktop mode yang ada di sini ya saya akan kasih lihat desktop mode ya ya kira-kira namanya seperti ini jadi ini sebenarnya desktop mode yang ala-ala ya dan seadanya mungkin karena tekanan dari pasar jadi ini sebenarnya nggak bisa dibilang desktop mode ya pada intinya ini sebuah launcher mini yang bermasalah sih maksud saya jadi cuma ada dashboard kan dibawah seperti ini dan kalau kita klik aplikasinya dia akan bukan full screen yang keluar tapi dia akan jadi floating floating windows dan semua aplikasi akan dibuka dengan floating windows jadi nggak sama dengan Samsung ya jadi sangat-sangat berbeda dengan Samsung Dex dimana kita punya PC experience ini lebih mirip kayak punya multiple handphone experience karena jadi popular semua aplikasinya dan ini ya gitu ya bisa di full screen kan kalau mau dan bisa di full screen lagi tapi nggak bisa di split screen ya di mode ini nggak bisa split screen malah aneh sekali menurut saya aneh dan maksa sih menurut saya jadi ya itu aja sih revie-nya menurut saya maksa dan saya otomatis nggak bisa pakai sih dari untuk desktop mode-nya dari HyperOS menurut saya tidak berguna oke sebagai penutup saya cuma mau bilang kalau device ini itu sebenarnya dari segi hardware-nya itu bagus banget cepet banget dan saya merasakan memang dengan device yang punya performa yang oke itu jadi kita lebih produktif dan lebih cepat kerjanya dan itu sebuah nilai plus yang yang nggak bisa disangkal ya tapi dengan adanya banyak sekali bug yang ada disini sehingga kita harus restart-restart device-nya terus-menerus itu jadi sangat mengganggu sedangkan saya tetep-tetep kayaknya kalau misalnya performanya turun sedikit tapi nggak ada bug-nya saya lebih milih ke sana sih kayaknya ya kayaknya saya lebih butuh sebuah device yang stabil karena saya sendiri nggak main game misalnya ini sih kayaknya berguna ya misalnya itu kan bug-nya terjadi kalau kita lagi melakukan sesuatu terus ganti 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 gitu ya kalau kita hanya melakukan satu hal aja main game gitu mungkin nggak terlalu mengganggu tapi ya menurut saya agak sedikit nyebelin ya kalau misalnya tiba-tiba main game terus gyro-nya tiba-tiba mati gitu ya dan kita lagi main yang membutuhkan gyro ya repot juga ya ya ini kayak kayak kata guru Yosen ya ini jika kita mau punya pedang yang tajam itu mestinya kita juga punya gagang yang kuat dan di sini saya bisa bilang Xiaomi Pad 6 ini dengan HyperOS-nya itu memang pedangnya tajam sekali tapi sayangnya gagangnya itu jelek gagangnya perlu diperbaiki kayaknya ada dua ada dua direktur deh di sini yang bekerja mengerjakan proyek ini ya mungkin dari hardware dan software mungkin yang dari hardware itu lulusan Harvard kali ya tapi yang software gak tahu lulusan oke sekian review dari saya terima kasih sudah menonton kalau ada pertanyaan tentang HyperOS bisa ditulis saja di kolom komentar untuk masalah-masalah yang lain masih sama ya untuk menggunakan HyperOS ini tetap sama seperti Xiaomi yang sebelumnya gak bisa menggunakan launcher lain selain ini karena walaupun bisa digunakan launcher lain tapi banyak sekali fiturnya yang sepertinya memang didesain sepertinya hanya untuk launchernya Xiaomi ini jadi misalnya kayak split screen Uploading Windows dan lain sebagainya akan bermasalah menggunakan launcher apapun jadi kalau saya syaratkan sih gunakan launcher bawaannya saja karena kan aplikasinya menggunakan ini aja aplikasinya gak stabil apalagi kalau pakai launcher yang lain jadi otomatis pasti akan lebih banyak lagi bug yang terjadi tapi kalau teman-teman ada yang pakai launcher boleh saya share di kolom komentar tolong saya dikasih tahu sehingga saya bisa nyobain pakai launcher yang lain karena launcher yang ini menurut saya memang sangat-sangat limited ya walaupun saya sebenarnya suka dengan animasi yang ada di sini dan cukup clean menurut saya tapi ya kalau ada launcher yang bisa saya pakai dan cukup oke lebih customized gitu tolong share dong di kolom komentar oke ada banyak sekali ya decision dari Xiaomi yang menurut saya itu sangat-sangat aneh ya ada dua buah fitur yang sering di mention di reviewer itu adalah yang pertama adalah second space yang kedua adalah dual apps jadi ini fitur yang memungkinkan kita yang untuk second space itu kita bisa seperti punya dua buah akun yang berbeda dua handphonenya jadi kita bisa punya akun A dan akun B jadi kita login ke akun B itu aplikasinya berbeda semua konfigurasinya berbeda semua backgroundnya bisa kita ubah juga jadi seperti punya dua handphone sedangkan untuk dual apps itu kita bisa menginstall aplikasi yang sama di satu akun ini ya jadi kita bisa punya dua versi dari WhatsApp kita bisa punya dua versi dari Chrome misalnya dan itu memungkinkan kita misalnya untuk WhatsApp kita bisa punya dua nomor yang berbeda yang dalam satu device menurut saya sih bikinnya jelek ya dan decisionnya itu jelek sekali untuk second space sendiri setau saya ya untuk OS Android itu sebenarnya support multi account jadi bisa dibilang di semua tablet Samsung kita sebenarnya bisa login dengan berbagai account jadi kita bisa bikin account misalnya saya punya satu tablet saya bisa bikin account untuk anak saya saya bisa bikin account untuk istri saya dan mereka bisa login dengan password mereka sendiri-sendiri sehingga punya konfigurasi yang berbeda-beda juga punya daftar aplikasi yang berbeda punya Google account yang berbeda jadi sama seperti di Windows dan kenapa? kalau saya bisa bilang itu adalah fitur dari Android bukan dari Samsung karena di tablet saya yang Advan itu juga ada fitur tersebut jadi memang sepertinya sih multiple account itu ada di fitur Android limit tapi di sini dijadikan diberi namanya label kayaknya ya second space jadi malah bukannya fiturnya ditambah malah dipangkas karena sebelumnya kita bisa bikin account berapapun kita bisa dalam satu tablet kita bisa bikin 5 account misalnya atau 10 account kalau dibutuhkan ya tapi di sini malah di limit jadi cuma ada 2 aja dan itu menurut saya penipuan ya menurut saya penipuan yang kedua fiturnya kedua adalah dual app di sini menurut saya implementasinya kurang oke ya karena dia scope-nya itu terlalu kecil di Samsung sebenarnya ada fitur yang mirip jadi saya mungkin ya saya belum tahu ya jelasnya seperti apa saya juga belum pernah nyobain handphone yang lain kayaknya sih mungkin ada sebuah fitur yang ada di Android yang mungkin bisa digunakan di situ dan dimodifikasi di Samsung sendiri itu fitur ini disebut secure folder jadi itu untuk memisahkan antara penggunaan pribadi dengan penggunaan kerja misalnya jadi personal dan work proper dan enaknya dari fitur secure folder itu mirip kayak multiple account tapi ini bedanya di situ kalau di handphone memang nggak ada multiple account jadi cuma bisa satu account enaknya lagi dengan menggunakan server folder jadi kita punya dua buah konfigurasi handphone tapi itu nggak perlu di restart beda kayak semacam multiple account itu hampir mirip kayak restart harus lock out dulu terus user lain bisa login dan itu memang ya sedikit lemot ya untuk berganti-ganti user itu mirip sekali dengan second space ini juga sama ketika kita berganti user juga nggak bisa langsung instant gitu ya harus lock out dulu terus login lagi dengan dual apps itu semua bisa jalan berbarengan di satu device bedanya dengan yang di Samsung dia scope-nya itu satu environment itu sendiri jadi seperti punya dua handphone yang sama sedangkan di sini itu scope-nya itu per aplikasi enaknya kalau di Samsung misalnya kita bisa menggunakan eh akun Playstore yang berbeda misalnya atau kita bisa menggunakan VPN yang berbeda itu yang menarik di sini jadi misalnya saya mau pakai nggak pakai VPN di handphone saya tapi untuk kerja saya harus connect dengan menggunakan VPN saya bisa mengaktifkan aplikasi VPN hanya di secure folder tersebut sehingga semua aplikasi yang ada di secure folder tersebut kalau menggunakan internet akan melalui VPN tapi kalau aplikasi saya yang biasa saya pakai itu nggak perlu untuk connect ke VPN tersebut jadi kita bisa benar-benar memisahkan itu dengan benar-benar baik ya dan bisa berjalan berbagai aplikasi yang terkoneksi itu bisa berjalan dengan baik misalnya kita mau install dua aplikasi WhatsApp tapi yang satu backupnya ke Google Drive yang ini yang satu ke Google Drive yang lainnya misalnya itu bisa dilakukan kalau di sini susah ya untuk dilakukan saya sudah coba untuk aplikasi misalnya VPN apakah bisa bisa di install menjadi dual apps tapi nggak bisa connect ke VPN jadi stoknya atau konfigurasinya kurang oke menurut saya terima kasih